Intro Perseteruan antara Ruben bersama media telah selesai Dimana pada hari sebelumnya nama dari Ruben Onso Memberitahu kepada publik bahwa ia sedikit risih terhadap beberapa postingan dari media Terutama media yang menggunakan nama Cumi-Cumi Dan nama dari Ruben mempostingnya di akun Instagram Karena media ini seringkali membawa rumah tangga dari Ruben Tanpa ada kepastian dan teman-teman seakan-akan Ia ingin menyudutkan rumah tangga dari Ruben Onso Hal ini menjadi hal yang cukup menarik Dimana sang ibu yaitu Sarwenda dan juga sang ayah yaitu Ruben Seringkali memboykot berbagai macam respon dari masyarakat Indonesia Yang meresahkan keluarganya Bahkan mereka juga tidak malu atau tidak ragu Untuk membawa masalah ini kerana hukum ya teman-teman Intinya yang satu ketika masalah rumah tangga dari Ruben bersama Sarwenda terjadi Dan anak-anaknya selalu disangkut pautkan Maka mereka pasti akan membawanya ke jalur hukum Dimana beberapa waktu yang lalu Nama dari Sarwenda pernah memboykot beberapa komentar dari masyarakat Indonesia Yang terlalu pedes ya teman-teman Di satu sisi nama dari Ruben pada akhirnya melakukan somasi Terhadap media sosial Indonesia yang terkenal Yang menyudutkan rumah tangga dari Ruben Memang tidak bisa dipungkiri rumah tangga dari Ruben Memang mempunyai masalah yang belum selesai Banyak orang-orang mulai bertanya masalahnya kenapa Hal itu membuat berbagai macam media mulai Memberikan berbagai macam perspektif Sampai pada akhirnya media cumi-cumi meminta maaf Dan masalah Ruben bersama media cumi-cumi telah selesai teman-teman Menariknya aksi yang dilakukan oleh Ruben ini Mendapatkan banyak sekali dukungan dari masyarakat Indonesia Dimana masyarakat Indonesia sangat bangga terhadap sikap dari Ruben Yang tidak ingin rumah tangganya terpecah Akibat orang ketiga Orang ketiga berarti berbagai macam orang luar Seperti media atau masyarakat Indonesia Yang memberikan komentar-komentar negatif Yang bisa mempengaruhi berbagai macam perspektif Di keluarga Ruben ya teman-teman Memang sebagai media kita wajib memberikan fakta yang terjadi Tanpa harus memberikan embel-embel apalagi sampai menyudutkan ya teman-teman Tentu saja dari sini kita bisa belajar banyak hal Ketika kita bertindak kita wajib berhati-hati Dan memikirkan resikonya juga ya teman-teman Lalu kita akan kembali ke masalah rumah tangga dari Ruben bersama Sarawenda Memang rumah tangga mereka berdua Sepertinya seakan-akan berada di ujung tanduk Tetapi ketika kita mengikuti rumah tangga dari Ruben bersama Sarawenda setiap hari Dari hari demi hari mereka tidak ragu untuk memposting ke dekatannya bersama para anaknya Dimana Ruben selalu mengantar anak-anaknya untuk ke sekolah Bahkan Ruben juga mempromosikan berbagai macam konten dari Sarawenda dan juga anak-anaknya Sehingga hal ini menunjukkan mungkin mereka mempunyai masalah Tetapi sepertinya masalahnya tidak terlalu besar ya teman-teman Karena nama dari Ruben masih seringkali memperhatikan anak-anaknya Dan kita berharap agar masalah ini bisa selesai sampai tuntas ya teman-teman Lalu apa komentar dari teman-teman untuk keluarga dari Ruben bersama Sarawenda Coba dong tolong tulis di kolom komentar